Video perkelahian alat berat di perkebunan kelapa sawit viral. Video berdurasi 1 menit 28 detik tersebut telah menyebar dan di-upload di berbagai platform media sosial sejak 2 hari belakangan. Dalam video tersebut terlihat 1 unit alat berat melawan 2 unit alat berat. Hebatnya, pertempuran ini dimenangkan oleh 1 unit alat berat. Masyarakat siap menyebut perang alat berat di siap itu bak menonton film Transformers. Setelah di-cross-check, peristiwa perang alat berat ini terjadi di kawasan perkebunan kelapa sawit di Dayun, Kabupaten Siak. Peristiwa itu terjadi sekitar seminggu yang lalu. Berdasarkan penelurusan Tribun Pekanbaru.com, 2 unit alat berat yang kalah dalam pertempuran itu adalah milik PT Duta Swakarya Indah, DSI. Sedangkan alat berat yang menang milik masyarakat eks-karya Dayun. Kejadian yang terekam pada video viral tersebut merupakan kejadian yang kedua kalinya. Dua hari sebelumnya, juga sudah terjadi perang alat berat 1 lawan 1 antara PT DSI melawan masyarakat eks-karya Dayun. Perwakilan masyarakat eks-karya Dayun, Muhammad Aryadi Tarigan membenarkan kejadian tersebut. Ia mengatakan, sebelum kejadian 2 lawan 1, alat berat PT DSI mencoba memasuki wilayahnya untuk memanen sawit. Tentu pihak kami menghadang agar mereka jangan masuk ke wilayah kami, apalagi membawa alat berat. Saat itu terjadi lagi perang alat berat dan mereka kalah, dan mundur, kata Aryadi, Minggu, 26 November 2023. Dua hari kemudian, PT DSI kembali membawa dua unit alat menuju kawasan perkebunan masyarakat. Dua alat berat itu dihadang lagi dan terjadi pertempuran 2 lawan 1. Sebagaimana rekaman video yang beredar, alat berat pihak kami dapat menghentikan dua unit alat berat mereka sehingga mereka tidak masuk lagi ke kawasan kami, katanya. Humas PT DSI Tengku Muhlis tidak menggubris konfirmasi yang dilayangkan hingga berita ini dikirim ke redaksi. Seiring dengan peristiwa itu, tepatnya Rabu, 22 November 2023, Minggu lalu, puluhan petani juga menolak rencana penerbitan hat guna usaha, HGU, PT DSI. Pasalnya, perusahaan itu masih bermasalah dengan para petani setempat hingga saat ini. Pengurus Koperasi Sengkemang Jaya, Nazaruddin mengatakan, para petani di Kecamatan Koto Gassib, Dayun dan Mempura berkumpul untuk menyatukan suara menolak atas rencana HGU yang mulai di proses Badan Pertanahan Nasional, BPN, Kanwil Riau. Kanwil BPN Riau melakukan peninjauan lapangan sekaligus sidang oleh Panitia Pemeriksa Tanah B atas permohonan pemberian HGU PT DSI. Kami harus bertindak dan menolak secara tegas rencana itu, sampai selesai semua masalah perusahaan dengan seluruh petani atau masyarakat. Kata Nazaruddin. Ia mengatakan, sejak 1998 PT DSI mengelola izin pelepasan kawasan, namun baru mengajukan HGU pada 2023. Selama itu pula konflik PT DSI dengan pihaknya dan masyarakat lainnya belum selesai. Jika HGU terbit bagaimana nasib para petani, nasib kooperasi kami yang lahan cadangan kami dikuasai perusahaan itu, belum lagi yang milik masyarakat, negara harus adil terhadap masyarakat, katanya. Nazaruddin bersama para petani lainnya meminta agar Kanwil BPN Riau menolak atau membatalkan rencana penerbitan HGU untuk PT DSI tersebut. Ia juga meminta pemkap siak bersikap bijak terhadap rencana tersebut. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.